dari sekian banyak macamnya yang menyalahi adat itu ada yang dinamakan juga dengan tay artinya melipat nah melipat itu imma tayyul zaman wa imma tayyul makan ada yang namanya melipat masa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي عرفنا الدنيا ومكرها وحمى أولياءه وأحبابه من غرورها وراغبوا عنها وزاهدوا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى خير أمة وأزقاها اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ أبدل الخليكة وعطقاها وعلى آله وصحبه وزريته ومن تبع سنته وتمسك بحرها أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau para muhibbin rahimakumullah al-hikmatul khami satu wa thamanun min al-hikamil ata'iyah kalal imam Ahmad Ibnu ata'illah as-sakandari rahimahullah al-hikmah yang ke-85 dari al-hikamil ata'iyah berkata yang artinya bermula melipat melipat yang sebenarnya bahwa engkau melipat jarak dunia ini daripada diri sehingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri itulah terjamah daripada hikmah yang ke-85 ini bahwasanya sebagian daripada khawarikil adat sebagian dari yang merubik adat atau menyalahi adat ada yang dinamakan bitayi dengan tayi artinya melipat menyalahi adat ada orang yang kena api kena hangus nah ini namanya adalah menyalahi adat ada orang yang bisa berjalan di atas air ini namanya menyalahi adat kan kalau adat tinggal berjalan di banyu ini kadang bisa berjalan di banyu nah itu namanya adalah menyalahi adat ada orang yang memasak satu liter tapi dia bisa memberi makan seribu orang padahal kalau ada selitar itu paling-paling 5-6 orang 10 orang paling banyak ini dimasaknya nasi selitar baris selitar jadi nasi bisa orang seribu memakannya nah ini khawarikul adat mengharapnya menyalahi adat dari sekian banyak macamnya yang menyalahi adat itu ada yang dinamakan juga dengan tayi artinya melipat nah melipat itu imma tayyuz zaman wa imma tayyul makan ada yang namanya melipat masa dan ada pula yang melipat tempat melipat masa itu contohnya orang misalnya secara adat kalau menjahit satu lembar baju itu memakan waktu sekian jam adat atau umpamanya satu hari itu biasa tukang menjahit menjahit baju tiga lembar itu adat nah si din ini kada kalau sehari itu kawas ratus lambar menjahit kayak apa caranya kada tahu cuma si din bisa melipat waktu itu melipat masa itu nah ini menyalahi adat ada pula yang dinamakan menyalahi melipat melipat tempat melipat tempat ini hari ini jam ini ada di sini ini jam berapa jam 9 ada di sini tahu-tahu jam 10 ada di Singapura orangnya jam 11 ini ada di Jakarta secara adat itu kada bisa nah ada orang yang menyalahi adat itu nah itu namanya adalah tayyul makan artinya bisa melipat tempat orang dalam selangkahnya bisa kemana dalam selangkahnya bisa ke Makkah sana dalam selangkahnya bisa ke Palestina nah ini khawarikil adat menyalahi adat wahumma layutahakakani minal karamat itu yang melipat masa tadi atau yang melipat tempat tadi itu keduanya tidak bisa dipastikan karamat tadi bisa dipastikan karamat karena terkadang yang demikian itu bisa istidraj bisa lanjuran dari Allah jadi kada mesti orang yang saat ini ada di sini tapi menit berikutnya ada di mana itu belum tentu orang yang diberi Allah karamat belum tentu karena iblis contohnya iblis dalam hitungan detik ada di timur dunia detik berikutnya ada di barat dunia iblis orang yang paling terkutuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu kan karamat orang yang bisa berjalan di atas air itu bukan dipastikan itu karamat itu bisa lanjuran dari Allah atau bisa berupa sihir tapi bisa pula karamat tapi kada pasti itu karamat bermula melipat melipat yang sebenarnya yang dipastikan bahwa itu karamat adalah melipat jarak dunia daripada engkau sehingga engkau bisa melihat akhirat itu lebih dekat kepada engkau daripada diri engkau sendiri dan yang demikian itu dengan zuhud pada dunia kalau orang itu bisa melipat jarak dunia sehingga jarak dunia ini dilipatnya lalu yang nampak hanya akhirat nah itu bisa dilakukan dengan cara zuhud pada dunia artinya kalau orang itu zuhud pada dunia nah itu karamat itu bukan lanjuran bukan sihir kalau orang yang mampu di dalam dunia ini bersifat dengan sifat zuhud maka orang itu sudah nyata orang berkaramat jadi orang-orang zahidin orang-orang yang zuhud terhadap dunia itu orang yang sahibul karamah itu orang yang punya karamat sebab dia bisa melipat dunia ini sehingga dunia itu ada kelihatan yang tampak baginya hanya akhirat di depan matanya para muhibbin rahimakumullah nah itu antara lain yang dimaksud oleh imam ahmad ibn atailah dalam hikmah yang ke 85 ini bahwa perkara melipat tempat melipat masa itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dilanjur bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi karamat belum tentu tapi yang pasti kalau kita bisa melipat dunia sehingga kita bisa melihat akhirat nah itu karamat orang-orang yang tidak dicintai Allah tidak akan bisa melakukan demikian jadi artinya bahwa orang yang zuhud pada dunia itu adalah orang yang mampu melipat dunia sehingga dia mempunyai karamat mempunyai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bermula pengertian zuhud yang dimaksud zuhud itu apa sehingga orang yang zuhud itu orang yang punya karamat zuhud itu artinya adalah cahaya di dalam hati seorang hamba dengan cahaya itu dia mengenali kehinaan dunia ini dengan cahaya itu dia melihat kehinaan dunia ini dengan cahaya itu dia mengetahui panaknya hancurnya dunia ini dengan cahaya itu dia melihat dunia ini terkutuk di sisi Allah dengan cahaya itu dia melihat bahwa mencintai dunia itu pokok dari segala dosa maka dia tinggalkan dunia itu dan dia memilih akhirat dan gemar dia pada akhirat nah itu arti zuhud jadi kalau ada orang yang tahu kehinaan dunia panaknya terkutuknya tahu bahwa mencintai dunia itu pungkala segala kejahatan lalu dia tinggalkan dunia dia pilih akhirat dia gemar pada akhirat nah maka orang yang seperti itu orang yang sahibul karamah orang yang punya karamat orang yang punya karamat orang yang punya kemuliaan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik bila Allah menghendaki hamba ini jadi orang mulia Allah zuhudkan orang itu pada dunia Allah gemarkan dia pada akhirat Allah perlihatkan kepadanya cacat dirinya Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya nah ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah orang wali artinya karena yang punya karamat itu orang yang disebut wali Allah bukanlah pengertian zuhud itu meninggalkan harta bukan pengertian zuhud itu menyiak-nyiakkan yang halal tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai harta karena zatnya itu harta atau karena bersenang-senangnya dia dengan harta itu itu pengertian zuhud artinya orang zuhud itu bukan orang yang digubuk diamnya kadah orang yang suhud orang yang selalu duit suhud itu artinya orang yang dalam hatinya itu tidak ada cinta kepada harta karena harta itu kadang-kadang kita bisa cinta lawan harta karena harta ini duit contohnya kita cinta sayang lawan duit dengan sebab kita hendak naik haji nah ini bukan menghilangkan zuhud karena kita sayang duit itu karena sadar naik haji itu kita sayang lawan duit bukan karena duitnya ada orang yang sayang dengan duit karena apa karena hendak mengulah masjid sayang lawan duit dikumpul akannya duit disayanginya duitnya karena ini hendak membangun masjid nah ini bukan menghilangkan zuhud yang menghilangkan zuhud itu adalah orang yang cinta kepada duit karena duit itu cinta lawan duit kumpul akannya duit demlamari bersusun nabi sukan dilihat senang hatinya tiga hari dibukanya pati besi kontrolnya duitnya bersusun nyaman hatinya nah ini yang dimaksud dengan hubud dunia dia cinta kepada duit karena duit itu atau dia cinta kepada duit itu karena duit ini jalan untuk bersenang senang nah itu menghilangkan zuhud juga duit ini cinta tapi tujuannya cinta duit itu untuk nyaman bersenang senang berpuya puya walaupun dengan yang halal nah itu sudah menghilangkan zuhud nah jadi pengertian zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta bukan tetapi yang dimaksud zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai dunia karena Z nya dunia itu atau karena ingin bersenang-senang dengannya nah ini jadi bila dalam hati kita ada ketujuh lawan dunia karena dunianya itu berarti kita tidak punya sifat zuhud bila kita cinta dengan dunia karena kita ingin bersenang-senang dengan dunia itu maka kita tidak punya sifat zuhud tidak punya sifat zuhud tapi kalau kita cinta kepada harta karena dengan harta ini aku bisa berbuat segala macam ibadah nah itu kadang menghilangkan zuhud kadang menghilangkan zuhud para muhibbin rahimakumullah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, zuhud pada dunia itu, ujar Nabi kita, bukan mengharamkan yang halal. Zuhud pada dunia itu, bukan mengharamkan yang halal. Kalau ada anak makan yang bagus-bagus, kalau ada anak makan yang nyaman-nyaman, kalau ada anak goreng beti lam, bukan itu. Pengertian zuhud. Bukan pula menyiak-nyiakkan harta. Tetapi zuhud pada dunia itu, artinya bahwa adalah, sesuatu yang di sisi Allah, lebih engkau percayai, dari sesuatu yang ada di tangan engkau. Satu itu. Sesuatu yang ada di sisi Allah, lebih engkau percayai, dari yang ada di tangan kita. Artinya apa? Artinya orang zuhud itu pertama adalah, pemurah. Pemurah. Karena harta-harta yang kita berikan, di jalan Allah, itulah harta kita. Sudah kita titipkan di sisi Allah. Kita hari ini, bersedaka 10 ribu, itulah sudah harta kita, yang tersimpan di sisi Allah. Kita semalam bersedaka 100 ribu, itulah harta kita, yang tersimpan di sisi Allah. Nah, yang tersimpan di sisi Allah itu, lebih kita percayai, lebih kita pegang, dari apa yang tersisa, di tangan kita di dunia ini. Nah, itu pertama zuhud seperti itu. Jadi orang zuhud itu artinya, dia terhadap harta-harta, yang masih ada di tangannya itu, belum ada rasa memiliki. Yang dia anggap miliknya adalah, yang sudah dia dahulukan kepada Allah. Yang dia wakafkan, yang dia hadiahkan, yang dia sedakahkan, itulah yang dia pegang. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, zuhud itu adalah, andai kata harta yang dia miliki itu, dapat musibah. maka pahala musibah itu, lebih dia senangi, daripada harta itu sendiri. Nah, Kita bisa harta nih, bisa harta, karena musibah, harta kita, berkurang atau habis. Kan berpahala tuh. Musibah itu pasti berpahala. Nah, lalu, pahala itu, lebih kita senangi, daripada kekalnya harta itu. Bila hati kita bisa demikian, berarti kita, punya sifat zuhud. Nah, jadi, keterangan Nabi tadi, ada dua, macam, syaratnya, zuhud itu. Pertama, yang ada di sisi Allah, itu lebih kita percayai, lebih kita pegang, dari yang masih ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, harta-harta kita yang ada ini, andai kata dapat musibah, pahala musibah, lebih kita sukai, daripada, harta itu, andai kata dia, masih ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi, kalau kita bisa demikian, kita bersifat zuhud. Bila kita bersifat zuhud, kita, sahibul karamah. Kita orang yang punya karamat. Artinya, kita waliyullah. Kita menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadinya, dapat bencana, musibah, hartanya. Kan ada bapak. Kan ada yang hajar, supaya dapat. Kan ada. Kan ada. Kenapa? Karena dia menganggap, pahalanya lebih baik, daripada harta yang ada itu. Itu orang zuhud, macam itu. Dikatakan orang, tidaklah menunjukkan atas pahamnya seorang hamba, dan bercahayanya seorang hamba. Banyaknya ilmu, banyaknya wirid. Orang banyak beilmu, orang banyak wirid, belum tentu ada cahaya. Hanya saja menunjukkan atasnya itu, zuhudnya pada dunia. Nah, kalau orang itu bersifat zuhud, berarti orang itu punya cahaya. Orang itu punya cahaya. Dengan zuhud inilah, amal kita menjadi baik. Keadaan kita menjadi bagus. Karena sulit. Ikhlas contohnya. Ikhlas itu sulit. Bagi orang-orang yang hubur dunia. Bagi orang zuhud, ikhlas itu mudah. Kenapa? Karena orang zuhud ini, kadang ada kepentingan dengan dunia. Kepentingannya hanya akhirat. Jadi orang zuhud ini, kalau bersadakah, innya ikhlas. Kalau sembahyang, innya ikhlas. Berbuat kebaikan, innya ikhlas. Kenapa? Karena orang zuhud ini, kadang memandang lagi dunia ini. Kan ria itu memandang dunia. Ria itu hendak minta puji. Hendak minta upah. Itu ria. Berarti ada kepentingan dunia. Nah, kita sulit ikhlas, kalau kita ada bersifat zuhud. Dengan zuhud, tahsunul amal, amal jadi baik. Khusu dalam beribadah. Khusu membaca Quran. Khusu membaca salawat. Khusu sembahyang. Zuhud mudah. Kenapa? Karena yang mengganggu, sembahyang kita, zikir kita, hati kita, ini pikirannya ke dunia. Kenapa kita sembahyang, kadah khusu? Menikirakan pasar, menikirakan kebun, menikirakan di rumah, macam-macam. Itu yang mengulah, kadah khusu. Nah, orang-orang yang zuhud, pikirannya, kadah-kadah lagi dunia. Pikirannya, akhirat depan matanya. Dengan demikian, khusu menjadi mudah baginya. Semua yang menjadi mudah. Segala amal kebaikan menjadi mudah dengan sebab zuhud tadi. Lelawanannya zuhud pada dunia itu adalah gemar dan cinta pada dunia. Nah, itulah lawanannya. Kayak apa mengetahui kita ini cinta dunia? Ataukah kita ini zuhud? Memang mengetahuinya, nah, bila mengutamakan dunia atas akhirat, berarti kita cinta dunia. Bila kita mengutamakan dunia atas akhirat, berarti kita cinta dunia. Paman taraka wajiban, aw manduban, aw fadilatan, li syuklihi bid dunia, bahwa muhibbud dunia. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, atau meninggalkan perkara yang sunat, atau perkara yang utama, karena sibuk dengan dunia, bahwa muhibbud dunia, maka dia berarti pecinta dunia. Orang mencari harta, hakun taliwat sembahyam. Berarti ini orang muhibbud dunia. Orang mencari harta, hakun kadata baca, wirid-wirit tiap malam, biasa, tabarak, yasin malam. Surah-surah nambai kuwaki'ah, surah duhaan malam. Karena ini urusan dunia, wirid kadata baca. Ini orang meninggalkan nang sunat, untuk mengejar dunia. Berarti dia muhibbud dunia. Kadang-kadang mengetahui, diri kita ini cinta apa. Bila kita cinta dunia, kita bakal sakit. Kenapa? Pecang tak pisah. Dan itu akal kita sudah bisa membaca. Sesuatu yang dicintai, bila tak pisah, bakal sakit. Sesuatu yang dicintai, bila tak pisah, bakal sakit. Nah, orang yang mencintai dunia itu, orang yang sakit matinya. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Berpisah dengan yang dicintainya. Orang kehilangan sepeda muter, dia sakit hati. Ini mati, hilang muter, hilang rumah, hilang bini, hilang semua. Terkumpul sakit hatinya. Nah, jadi tandanya itu, bila kita hakul meninggalakan yang baik-baik, yang wajib, kita meninggalakan yang sunat-sunat, untuk urusan dunia, berarti kita muhibut dunia. Orang yang cinta dunia. Bila cinta dunia, sembahyang kadang mau musuh. Bersadakah, kadang mau ikhlas. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Nah, bila bersadakah, minta puji, minta hargai. Itu tuh, karena dia mencintai dunia. Lain orang zuhud, dia cinta akhirat. Bersadakah, dia maharap pahala di sisi Allah. Karena maharap pujian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi, hikmah yang ke-85 ini adalah, menerangkan bahwa, orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berada di berbagai tempat, itu belum tentu, orang yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi, kalau orang yang sudah punya sifat zuhud pada dunia, itu jelas pasti, dia orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. walaupun dia tidak bisa terbang, walaupun dia tidak bisa jalan di air, walaupun dia tidak bisa kemana-mana, dalam waktu yang singkat. Tapi dia bersifat zuhud, maka ini orang, orang mulia. Orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya zuhud. Ini diberi Tuhan zuhud saja. Yang berjalan di Banyu, kalau diberi Tuhan. Yang berada di berbagai macam tempat, kalau diberi Tuhan. Tapi diberi Tuhannya zuhud, itu lebih baik daripada Allah memberi yang lain-lainnya kepada orang lain. Karena dengan zuhud itu dipastikan bahwa itu karamat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah yang ke-86. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala.